Pengakuan Tristan dan Bimo Kak Tristan, Gumam Bima Boleh aku masuk? Tanya Tristan sembari tersenyum Tentu saja bisa kak Bimo membuka pintu lebar-lebar untuk memberikan jalan untuk Tristan Kemudian Bimo menghampiri Tristan yang duduk di sopa Lupa menutup pintu Kamu sedang apa di dalam kamar? Apa kamu tidur? Sampai aku ketuk pintunya berkali-kali kamu tidak dengar sama sekali Cecar Tristan yang terlihat sangat santai Aneh, kenapakah Tristan terlihat santai? Harusnya dia marah kan? Karena masalah tadi malam Bisik Bimo pada dirinya sendiri dengan kening berkerut Bimo, kenapa kamu diam? Apa kamu tadi tidur? Ulang Tristan memastikan Oh iya kak aku tadi ketiduran Maaf kalau sempat tidak dengar kalau kakak mengetuk pintu Pungkas Bimo akhirnya berbohong Tristan mengangguk-nganggukkan kepalanya dan kembali tersenyum Oh iya Bimo, selamat ya Sebentar lagi ternyata kamu akan menikah dengan Ayunda Tristan menepuk-nepuk pundak Bimo dengan lembut Bimo terdiam, pria itu menundukkan kepalanya karena tiba-tiba rasa bersalah kembali datang menghampirinya Kenapa kamu diam? Kamu tidak mau menanggapi ucapan selamatku Bimo kemudian kembali mengangkat kepalanya dan menolai menatap Tristan Kak, maaf Desis Bimo liri Maaf? Maaf untuk apa? Aku rasa kamu tidak punya salah apapun yang mengharuskan kamu untuk minta maaf Tristan berpura-pura tidak mengerti arah pembicaraan Bimo Aku merasa kalau aku sudah membuat kamu kehilangan wanita yang kamu cintai Tapi sumpah demi apapun aku tidak menginginkan hal ini terjadi Aku sudah berusaha untuk mengatakan kalau tidak terjadi apapun antara aku dan Ayu Tapi tidak satupun yang mau percaya Demi hubungan persahabatan orang tua kita dengan Om Adrian Aku terpaksa memilih menikah dengan Ayunda Tutur Bimo dengan raut wajah sendu Bimo, mau sampai kapan kamu mau membohongi perasaanmu? Kenapa kamu mengatakan kalau keinginanmu untuk menikah dengan Ayunda demi supaya hubungan persahabatan Papa dan Om Adrian tidak hancur? Kenapa kamu tidak mengatakan kalau itu murni demi kebahagiaanmu? Bimo terdiam untuk sepersekian detik dengan alis yang bertaut Tapi memang tolong jangan bonggungi lagi perasaanmu Tristan dengan cepat memotong ucapan Bimo Asal kamu tahu sebenarnya aku sudah lama tahu kalau sikap ketus dingin dan kasar yang kamu tunjukkan pada Ayu tidak sesuai dengan keinginanmu Tapi kamu melakukannya karena kamu mengira kalau aku mencintai Ayu Benar bukan? Bimo tercenung tidak menyangka kalau pria yang lebih tua satu tahun darinya itu sudah tahu yang sebenarnya Bimo, apa yang kamu pikirkan selama ini sebenarnya salah? Aku menyayangi Ayu Ya itu benar, tapi aku sama sekali tidak memiliki perasaan lain selain sayang Dulu aku mengatakan kalau aku akan memperjuangkannya Aku hanya ingin membuat kamu menyadari bagaimana perasaanmu yang sebenarnya ketika ada pria yang ingin mendapatkan hati Ayu Aku tahu kalau mulai dari saat itu kamu sudah mulai menyadari perasaanmu Tapi karena kamu pikir aku mencintainya, kamu malah memilih untuk menutup rapat-rapat perasaanmu Benar kan Bim? Bima lagi-lagi terdiam tidak mengiakkan tapi juga tidak membantah Kamu tahu dari mana aku bisa tahu perasaan kamu yang sebenarnya? Bima menggelengkan kepalanya pelan Aku mendengar semua yang kamu bicarakan dengan mama Saat ketika ada kesalahpahaman di mana Ayu mengira kamu mencintai Mikaili Mata Bima membesar mendengar pengakuan Tristan Jadi sudah cukup lama, tapi kenapa kakak hari itu? Kenapa hari itu aku tidak langsung mengatakan jujur padamu begitu? Bima menganggukkan kepalanya Itu karena permintaan Om Adrian, saw Tristan ambigu Maksudnya Bima mengernyitkan keningnya Bibir Tristan kembali melengkung ke atas membentuk sebuah senyuman Kemudian dia menceritakan bagaimana dia datang ke rumah Adrian dulu Dan apa yang akhirnya diminta oleh papanya Ayu Yang mana memintanya untuk merahasiakan semuanya dari Ayu Dan tetap bersikap seperti dulu seakan dia memang memiliki perasaan pada Ayu Tristan juga tidak lupa menceritakan apa alasannya Adrian sampai memintanya melakukan hal itu Tunggu dulu Jadi itu berarti Om Adrian sudah tahu selama ini? Tristan menganggukkan kepalanya mengiakan Om Adrian dan aku juga sudah bisa menebak kalau sosok yang berjasa di balik penyelamatan Ayu saat itu adalah kamu Tapi kamu mengatasnamakan aku Kamu mau tahu kenapa akhirnya aku memilih untuk melanjutkan pendidikan S2 aku di Singapura? Itu karena aku merasa Ayu sudah aman Dijaga oleh anak buah yang kamu perintahkan untuk menjaga Ayu Sekaligus aku tidak ingin Ayu salah paham terus-terusan karena masih menganggap aku pahlawannya Tujuanku juga selain itu aku tidak ingin kalau aku nantinya bisa jatuh cinta beneran pada Ayu Saking terlalu sering bersamanya Jadi ya, itu tadi aku memilih untuk kuliah di negara lain Jelas Tristan dengan panjang lebar tanpa jeda sembari memamerkan deretan giginya yang terleta-terapi Bima diam cukup lama memikirkan pengakuan Tristan dan menghubungkannya ke kejadian yang memang cukup membingungkan tadi malam Kalau begitu apa itu berarti kejadian tadi malam yang menimpaku dan Ayu itu hanya akal-akalan saja? Apa ini memang sudah direncanakan? Sudut kanan alis Bima sedikit naik ke atas curiga Tawa Tristan sontak pecah Tawa Tristan juga terdengar bersambung dari arah pintu Bima sontak menatap ke arah pintu dan melihat sosok Bimo yang sudah berdiri di sana sembari tertawa sambil memegang perutnya Ah, jadi ini pekerjaan kalian semua? Pekik Bima sembari melemparkan bantal ke sopa, kara Bimo dan Tristan Ya mau bagaimana lagi? Pria gengsian seperti kamu memang pantas mendapatkan hal seperti itu Kalau tidak, tidak tahu sampai kapan kamu bertahan hidup dalam kepura-puraan Saup Bimo disela-sela tawanya Sialan kalian berdua? Kalian tidak tahu bagaimana rasanya seperti orang yang dituduh melakukan kesalahan yang sama sekali tidak dilakukan Kalau tidak mengingat kalau kalian berdua saudaraku, aku tidak akan segan mematakan tangan kalian berdua Bimo menggerutu benar-benar kesal karena baru kali ini dia bisa seperti jadi orang bodoh Kalat Bimo, bukan hanya kami berdua tapi ada mama, papa, om Adrian, dan tante Tiara Oh iya, bahkan Radit juga tahu masalah ini Bimo kembali tertawa Mata Bimo sontak membesar terkesiap kaget mendengar kenyataan baru yang dia proleh Apa? Jadi ekspresi kecewa marah yang diperlihatkan om Adrian tadi ternyata palsu Mama dan papa juga Bekik Bima dan lagi-lagi Bimo dan Tristan menganggukkan kepala disela-sela tawa mereka yang tidak kunjung reda Ah, kalian semua benar-benar ya Bimo mengepalkan tangannya sudah tidak tahu mau berkata apa-apa lagi Tadi malam benar-benar lucu kan Kak Tristan? Ada pria pintar yang sampai berpikir kejauhan menduga kalau yang menjebaknya itu sayangan bisnis yang ingin melihat kehancuran keluarga Prayoga Iya, iya aku ingat itu Sambut Tristan kembali tertawa pecah Tunggu, tunggu, dari mana kalian bisa tahu itu? Apa kalian benar-benar meletakkan kamera tersembunyi? Tukas Bima dengan mata memicing Menurutmu bahkan kami melihatmu menarik Ayunda ke pelukanmu dan kamu mencium keningnya Bukan hanya kami berdua yang lihat tapi om Adrian juga Apa kamu juga mau melihatnya? Terang Bimo Ah, aku tidak mau tahu lagi Kalian berdua benar-benar akan aku beri pelajaran Teriak Bima sembari menghambur karena Tristan Namun Tristan dengan cepat melompat ke atas tempat tidur karena Tristan berhasil menghindar Bima menghambur karena Bimo yang juga sedang cekatan melompat ke balik sopa Untuk beberapa saat kamar Bima yang memang luas dipenuhi dengan aksi kejar-kejaran dan gelak tawa Bimo, hapus videonya cepat Titah Bima Ogah Bimo menjulurkan lidahnya karena Bima Bimo, aku perintahkan sekali lagi hapus videonya Suara Bima semakin meninggi Iya nanti akan aku hapus tapi aku kirim dulu kayu Kasian dia kalau tidak melihat apa yang dilakukan oleh sang pujian hati padanya Bimo dengan sengaja mengeluarkan handphonenya Bimo, awas kalau sampai kamu mengirim video itu Dengan gerakan kilat dan tidak bisa dihindari lagi Bima sudah berhasil merampas handphone milik Bimo Kamu mau menghapusnya silahkan Tapi jangan lupa rekaman video itu juga ada di Om Adrian Mendengar ucapan Bimo Bimo akhirnya hanya bisa mengacak-ngacak rambutnya lalu mengusap wajahnya dengan kasar Kemudian periak itu akhirnya mengempaskan tubuhnya duduk di sopa dengan wajah Ya pasrah Kalau begitu berarti aku akan mendatangi Om Adrian untuk membatalkan pernikahan ini Karena ternyata ini hanya rencana kalian semua Tristan dan Bimo sontak saling pandang dan tiba-tiba panik Mereka berdua langsung menghambur mendekati Bima Tidak, kamu tidak mungkin melakukannya kan Jelas-jelas kamu mencintai Ayu tapi kenapa kamu malah mau membatalkan menikahinya Ujar Tristan Ya Bima justru ini kesempatan kamu untuk tak bisa menikah dengan Ayu Bimo menimpali ucapan Tristan Aku merasa kalau kebohongan yang kalian lakukan ini sangat keterlaluan aku tidak bisa terima Wajah Bima terlihat mulai mengeras Kalau untuk hal itu kami minta maaf Sumpah kami hanya ingin menyatukan kamu dan Ayu Walaupun memang cara kami salah Cuma kami kesal melihat sikap kamu yang gengsi dan kami tidak sabar menunggu kamu mengungkapkan perasaanmu Tolong maafkan kami Wajah Bimo terlihat memelas Kena kalian Sorak Bima sembari tertawa lepas Sialan kamu mengerjai kami Kali ini dua lemparan bantal sekaligus mengenai wajah Bima Terima kasih telah menonton!